Oke, halo selamat siang rekan-rekan sekalian. Kita di kesempatan kali ini akan masuk ke materi kimia tentang reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas merupakan salah satu materi dalam ilmu kimia yang penting untuk kita pelajari. Karena setiap reaksi kimia itu kan ada reaktan, ada juga produk. Dan kemudian kita harus mengidentifikasi bagaimanakah proses-proses reaksi yang terjadi. Dan juga proses yang terjadi itu kemudian ada pembatasnya. Oke, jadi di dalam pertemuan ini, kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendefinisikan tentang konsep reaksi pembatas dalam reaksi kimia. Nah, kita coba pelajari dulu tentang apa itu pereaksi pembatas ya. Jadi kalau misal kita memiliki reaksi kimia, itu kan ada reaktan, ada juga produk ya. Jadi reaktan dan juga produk itu selalu hadir dalam proporsi yang seimbang. Dan juga si reaktan akan selalu habis membentuk suatu produk. Kenapa? Karena di skala industri, kita itu dituntut untuk menghasilkan produk yang sebesar mungkin. Maka supaya bisa menghasilkan produk yang sebesar mungkin, maka reaktan yang harus kita masukkan sebagai input itu juga harus semakin besar. Jadi kalau misal reaktannya semakin besar, maka produk yang dihasilkan juga semakin besar. Maka konsekuensinya, ada reaktan yang habis terlebih dahulu yang akan menentukan jumlah produk yang terbentuk. Nah, reaktan yang habis terlebih dahulu itu yang kemudian kita sebut dengan pereaksi pembatas. Nah, selain pereaksi pembatas, kita juga punya pereaksi sisa. Jadi kalau pereaksi sisa itu reaktan yang bersisa setelah reaksi kimia selesai. Dan pereaksi sisa dia punya jumlah yang lebih besar daripada jumlah pereaksi pembatas. Contoh misalkan kalau kita di industri punya suatu reaksi kimia seperti ini. Kita misalkan punya reaksi industri metanol. Metanol atau CH3OH. Nah, metanol atau CH3OH itu dibentuk dari suatu reaksi kimia antara karbon monoksida dalam wujud gas. CO dalam wujud gas. Kemudian hidrogen dalam wujud gas juga. Rasinya karbon monoksida sama hidrogen dalam wujud gas. Itu menghasilkan metanol atau CH3OH juga dalam wujud gas. Semisal kita punya 4 mol karbon monoksida. Jadi karbon monoksida itu dia punya jumlah mol sebanyak 4, 4 mol. Kemudian hidrogen punya jumlah mol sebanyak 6. Maka kita bisa menentukan berapa jumlah mol dari metanol yang terbentuk. Jadi caranya, kan kita asumsikan bahwa jumlah metanol itu satu ya. Karena kan seimbang ya antara jumlah mol dari reaktan sama produk. Maka caranya 4 mol dari karbon monoksida. 4 mol dari karbon monoksida ini. Kemudian kita kalikan dengan 1 mol CH3OH dibagi dengan 1 mol dari CHO. Maka pada dasarnya jumlah mol pada metanol itu yang terbentuk dalam 4 mol. Karena 4 kali 1 per 1 ya. Maka jumlah mol dari metanolnya sama dengan jumlah mol dari karbon monoksida. Nah, konsep dasar dari reaksi pembatas itu adalah misal gini. Misal di sebuah klub dansa ya, kita punya penari pria dan wanita. Semisal kita punya 14 pria dan juga kita punya 9 wanita. Maka jumlah pasangan antara pria dan wanita yang mungkin terbentuk itu hanya ada 9 pasangan. Pria dan wanita. Nah, di 14 pria dan 9 wanita ini, maka pasangan yang terbentuk itu adalah hanya 9 pasangan saja. Maka 5 pria itu, dia tidak akan memperoleh partner sebagai sisa. Nah, jumlah wanita, karena jumlah wanita kan cuma 9, maka dia hanya 9 wanita berfungsi sebagai pembatas. Jadi, 9 wanita yang membatasi pria, itu jadi pembatasnya dari 9 wanita itu. Membatasi jumlah pria yang berdansal sebanyak 14. Maka sisanya cuma 5 pria. Itu konsep dasar dari reaksi pembatas. Nah, kalau tadi kan kita mencari jumlah mol dari etanol. Berdasarkan data jumlah mol dari karbon monoksida. Nah, kita bisa mencari jumlah mol dari metanol dengan cara kita punya data jumlah mol dari hidrogen. Semisal kita punya jumlah mol hidrogen itu sebesar 6 mol. Jadi, 6 mol hidrogen kita kalikan dengan 1 mol CH3OH atau 1 mol metanol. Nah, kemudian kita bagi dengan 2 mol hidrogen. Kenapa di sini ada 2 mol hidrogen yang kita bagi? Karena di sini jumlah hidrogen itu ada 2 mol. Ada 2 angka di sini. Kalau tadi kita bagi dengan 1 mol CO, karena di sini jumlah mol CO cuma 1. Jumlah mol CO cuma 1. Maka kalau dengan basis jumlah mol CO itu 1, maka jumlah metanolnya 4 mol. Tapi kalau kita berbasis jumlah hidrogen itu molnya sebanyak 6 mol. Nah, hidrogen itu ada sebanyak 2 mol. 6 x 1 dibagi 2. Maka jumlah mol metanol adalah 3 mol CH3OH. Nah, perreaksi pembatas itu dia punya ciri kalau reaktan yang menghasilkan jumlah mol produk terkecil. Itu di antara semua jenis reaktan. Maka, kita bisa menentukan bawah hidrogen itu perreaksi pembatas. Dan karbon monoksida itu perreaksi sisa. Jadi, dalam konteks ini, perreaksi pembatasnya adalah hidrogen. Sementara perreaksi sisanya adalah karbon monoksida. Kenapa? Karena perreaksi pembatas itu yang menghasilkan jumlah mol yang lebih kecil. Kalau di sini jumlah mol yang lebih kecil itu kan didapat dari metanol. Jadi, hidrogen merupakan perreaksi pembatas. Kalau yang tadi, yang terbentukkan 4 mol, yang lebih besar kan? Maka kemudian CO itu bukan perreaksi pembatas. Tapi perreaksi sisa. Sementara hidrogen merupakan perreaksi pembatas. Nah, misal kita punya soal seperti ini ya. Kita punya urea. Kita punya urea. Di sini dia punya rumus kimia. NH2. Dua kali. CO. Dibuat dari mereaksikan amoniak dengan karbon dioksida. Jadi, di sini kan kita punya amoniak ya. Amoniak NH3. Dia dalam wujud gas ya. Lalu wujud gas. Kita reaksikan dengan karbon dioksida. Dia lalu wujud gas. Maka akan menghasilkan NH2. Dua kali. CO atau urea. Ini dalam wujud aqua. Dalam wujud larutan ditambah dengan air. Dalam wujud liquid. Kalau kita coba reaksikan ya. Kalau kita coba setarakan persamaan, Bang. Kan di sini CO2, O2. O2. Oke, berarti 2 NH3. Kemudian jumlah amoniak yang direaksikan itu 637,2 gram. Kita reaksikan dengan 142 gram karbon dioksida. Nah, tentukan mana reaksi pembatas. Di sini MRNH3. Masa molekul relatif itu 17,03 gram per mol. Kemudian masa molekul relatif dari karbon dioksida. Itu 44,01 gram per mol. Oke, coba kita tentukan. Manakah yang reaksi pembatas ya. Oke, jadi di sini kan kita cari dulu jumlah mole dari urea ya. Kan H2, 2 CO. Jadi gini, kita coba ya. Kita masukkan dulu berapa gram NH3. Jumlah gram dari NH3 itu 637,2 gram. Terus kita cari dulu jumlah mole dari urea. Kan reaksinya NH3. Kita cari dulu. Kan kita punya berapa gram atau masa NH3. Kemudian kita cari dulu jumlah mole dari NH3. Kalau kita sudah cari jumlah mole dari NH3. Kita cari jumlah mole dari NH2, 2 CO atau urea. Nah, caranya untuk mencari jumlah mole NH2, 2 CO. Kita kalikan berapakah masa dari NH3. Kemudian kalikan dari perbandingan jumlah mole NH3 dan masa NH3. NH3 kan dia per satu molnya. Per satu molnya dia punya masa sebesar 17,03 gram NH3. Nah, kita masukkan itu ya. Dikalikan satu mole urea per dua mole NH3. Maka nanti akan dapat jumlah mole dari urea. 637,2 dibagi 17,03 dibagi 2. Ketemu 18,71 mole urea. Oke, jumlah mole urea sudah kita dapat. Terus kalau sudah, kita... Kan kita punya masa CO2 ya. Masa CO2 sebesar 1,142 gram. Nah, sama seperti tadi. Berapa gram dari CO2 konversi ke molnya CO2. Baru konversi ke mol urea. Nah, jadi kita cari jumlah mole urea. Nah, caranya tadi, berarti kita masukkan jumlah masa dari CO2. Kalikan perbandingan jumlah 1 mol CO2 per 44,01 gram CO2. Oke, kan kita punya 44,01 gram ya. Dari masa molekul relatif ya. Dikali 1 mol urea per 1 mol CO2. CO2-nya kan dia sebesar 1 mol ya. Kalau tadi kan dia NH3-nya dia jumlah mole sebesar 2. Nah, 1,142 dibagi 44,01 dapat 25,92 mol dari urea. Oke, kita sudah punya jumlah mol dari urea berdasarkan jumlah mol dari NH3 sama NH2 2 CO. Maka kalau kita lihat, yang lebih besar angkanya, itu kan yang jumlah mol dari urea berdasarkan karbon dioksida. Maka kita cari yang lebih kecil. Kan yang lebih kecil kan yang ini ya, 18,71. Maka karena 18,71 dia lebih kecil. Maka NH3 itu proyeksi pembatas. Nah, itu tadi konsep reaksi pembatas ya. Sekarang kita ke konsep molaritas. Jadi kalau misal kita pelajari ya, molaritas itu ketika kita gunakan di dalam sebuah stoichiometri, kita bisa mengetahui suatu molaritas berdasarkan jumlah reaktan yang hadir dalam suatu reaksi kimia. Nah, konsep molaritas itu berkaitan dengan konsentrasi suatu larutan. Jadi dia dibefisikan sebagai jumlah zat yang terlarut dalam suatu pelarut. Nah, dalam suatu ilmu kimia, zat yang terlarut itu bisa cair, bisa juga padat. Nah, sementara pelarut itu pasti dia bersifat cair. Jadi kalau pelarut dia berfasa cair, kalau zat yang terlarut dia berfasa cair atau padat. Nah, konsentrasi suatu larutan ini yang kemudian kita nyatakan dalam sebuah molaritas atau yang disimbolkan M besar. Atau disebut dengan konsentrasi molar. Jadi konsentrasi molar itu merupakan jumlah mol dari zat yang terlarut di setiap satu liter larutan. Makanya kita mencari molaritas dengan cara membagi jumlah mol dari suatu zat, dari solutnya, sesuatu yang terlarut, ini yang terlarut solut itu, dibagi dengan voluma, liter, jadi ini voluma, voluma dari solusi atau larutan. Jumlah mol dari suatu zat yang terlarut dibagi dengan voluma larutan. Itu akan jadi molaritas atau konsentrasi molar. Secara notasi dirumuskan begini. M sama dengan N atau jumlah zat yang terlarut dibagi dengan voluma larutan. Itu konsentrasi molaritas. Contoh kita punya larutan glukosa C6H12O6 sebesar 1,46 molar. Maka kalau kita punya sekian molar glukosa, kita tulisnya 1,46M C6H12O6. Nah, 1,46 molar glukosa, itu kemudian dia mengandung 1,46 mol zat terlarut. Jadi kalau misal kita punya suatu larutan, larutan itu volumanya 1 liter. Voluma 1 liter larutan. Maka kita punya kandungan glukosa yang terlarut, itu sebesar 1,46 mol. Contoh, kita misalkan pengen menghitung berapakah molaritas dari 0,73 mol glukosa. Berarti 0,73M C6H12O6. Nah, volumenya itu 500 liter. Tadi kan molaritas itu kan adalah jumlah zat yang terlarut ya. Dibagi dengan voluma. Nah, caranya untuk bisa kita dapatkan berapa jumlah mol. Kan dia kan, istilahnya kan 1 liter ya, per 1 liter. Jadi kan dia cuma 500 mililiter. Berarti kalau 500 mililiter itu kan sama seperti setengah liter ya. Sampai ke setengah liter. Nah, kita punya 0,73 mol. Maka 0,73 mol dibagi dengan 500 mililiter. Dikali seribu per 1 liter. Atau ini kan sebenarnya sama saja 0,73 mol ya. C6H12O6. Kan seribu bagi 500 itu kan sama dengan 2 ya. Sama dengan 2 per 1. Ini kan per 500 mililiter. Berarti kan kalau misalnya per 1 liter, berarti kan dikali 2 ya. Ini kan per 500 mililiter. Sementara molaritas kan per 1 liter. Maka dikalikan 2. Dikalikan 2. Maka dapat 1,46 molar glukosa. Nah, ini merupakan prosedur untuk mendapatkan suatu larutan dengan konsentrasi molar ya. Jadi kita punya suatu tabung reaksi ke semua tabung heranmeyer. Kita masukkan produk yang nanti akan dilarutkan atau sesuatu yang akan dilarutkan. Bisa patat, bisa cair. Kemudian kita masukkan pelarut. Pelarutnya kita masukkan sampai ke batas meniskus. Jadi kenapa kita masukkan ke batas meniskus? Karena itu sebagai penanda. Penanda tentang berapakah volume yang akan dihitungkan. Volumenya itu kan 1 liter ya kalau kita menghitung molaritas. Jadi zatnya kita masukkan ke dalam si tabung ya. Jadi zat yang terlarut kita masukkan dalam tabung. Bisa padat, bisa cair. Jadi misalkan dalam contohnya lah padat. Lalu kemudian perlahanan air kita masukkan lewat sorong. Dengan volumen tertentu. Jangan lupa catat berapa gram padatan tersebut dan senyawanya. Kita catat berapa gram padatan dan senyawa apa yang kita masukkan supaya kita bisa menghitung berat molekulnya. Kemudian pas kita masukkan, kita perlahan aduk dari labunya. Kita goyang labunya sampai kemudian terbentuk suatu larutan homogen. Maka makin lama si padatan tadi itu akan terlarut dengan sempurna. Setelah seluruh padatan terlarut, kita tambahkan air sampai mencapai level merah. Sampai mencapai level merah yang ini. Sampai dapat volume sebesar 1 liter. Nah, kalau kita kemudian tahu volume larutannya berapa, jumlah padatannya berapa, serta senyawanya apa, maka kita bisa menghitung konsentrasi molar dari si larutan tersebut. Contoh kita punya soal seperti ini ya. Di dalam sebuah pengukuran, kita membutuhkan 3,81 gram glukosa. Jadi masa dari zatnya, masa dari zat glukosa, berarti C6H12O6, dia punya jumlah masa 3,81 gram untuk direaksikan. Berarti ini kan merupakan solut ya. Kita mau menghitung berapakah volume larutan glukosa yang terbentuk. Kalau misal larutan itu punya konsentrasi molar sebesar 2,53 molar. Maka pertama kita harus tentukan dulu jumlah mol yang berisi 3,81 gram glukosa tadi. Jadi kita mencari dulu berapakah jumlah mol dari glukosa. Jadi jumlah mol glukosa, di mana masanya itu 3,81 gram glukosa. Caranya jumlah gram glukosa yang mau kita larutkan, jadi 3,81 gram glukosa, kalikan dengan 1 mol dari glukosa, dibagi 180,2 gram glukosa. maka kita dapat jumlah masa molar glukosa sebesar sekian. Ini merupakan masa molarnya. Kalau kita sudah dapat masa molar, maka berikutnya kita cuma tinggal hitung volume. Jadi kan ini masa molar atau jumlah jumlah gram yang terlarut. Nah kita masukkan ke sini, kemudian kita masukkan konsentrasi molar. konsentrasi molarnya kita masukkan ke sini. Nah di sini dikali 1000 ml per 1 liter. Kenapa? Karena di sini kan dia per liter ya, kita harus menghitungnya per liter. Maka kita kalikan dengan 1000 ml per 1 liter. Karena jumlah masa molar yang kita hitung itu kan per mililiter ya. Maka kalau kita hitung, kita akan dapat angka 8,36 ml solution. Atau jumlahnya. Ini merupakan volume. Volume larutan. Glukosa yang terbentuk. Dalam satuan mililiter. Kalau misal kita mau dalam satuan liter, gimana? Ini kan kalau kita rubah ke dalam satuan liter, berarti kan kalau dia dalam liter ya, kita bagi dengan 1000 ya. bagi 1000 berarti 8,36 x 10 pangkat min 3. Ini kalau dalam liter solution. Jadi kenapa kita dalam mililiter? Karena kita pengen angkanya lebih enak ya. Daripada kita masukkan dalam jumlah liter. Nah itu rakan-rakan ya terkait dengan reaksi pembatas dan juga konsep molaritas. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sahiri, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.